Yang sudah duduk dan menempati kursi, diharap untuk bisa menahan hidup kemana-mana sampai akhir acara. Kayaknya tayangan live saya ini benar-benar bisa terlihat rapi. Dan untuk petugas hotel, biarlah takut-takut saya mandiri, nuang gelasnya sendiri. Aku nggak usah sibuk. Oke, jadi saya nggak mau ada siapapun yang pulang balik. Setelah itu, kita baru early dinner. Ya, jadi aku berharap teman-teman yang sudah hadir di sini bisa angkat. Boleh kita beri teman-teman dulu? Oke, jauh ada yang ingin. Oke, capcius. Yang masih ada di depan pintu. Oke. Sebelum kita memulai jalannya acara pada kesempatan sore hari ini, hari lagi petugas hingga saya berharap untuk bisa ikut berdoa bersama. Berdoa mulai. Amin, amin, amin. Ya rabbal alamin. Enjay, insya'at. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di momen yang berbahagia ini, izinkan saya sebagai founder Miss Mega Bintang Indonesia, founder dari Yayasan Dunia Mega Bintang, ingin mengucapkan, binalah ini mohon faizin, mohon maaf lahir dan balik. Hari ini saya jadikan hari silaturahmi lebaran. Saya sangat bersyukur sekali bahwa Bapak, Ibu, Taman sekalian, teman-teman pageant lovers, teman-teman media menyempatkan hadir di sela-sela liburan hari raya kalian. Dan boleh saya minta tepuk tangan sekalian. Ajang Miss Mega Bintang Indonesia kali ini adalah season yang kedua. Saya tidak pernah bermimpi dan berpikir yang begitu luas untuk bisa menghasilkan sebuah ajang beauty pageant di Indonesia. Saya sangat menghargai ajang-ajang beauty pageant di Indonesia lainnya. Sekali lagi saya ingatkan bahwa Miss Mega Bintang Indonesia tidak bersaing di dalam negeri, tapi kita hanya bersaing di dunia. Menjubkanlah saya kembali untuk bisa memilih wakil yang nantinya akan berprestasi di ajang internasional. Ya, jadi hari ini saya sengaja mengundang teman-teman media semuanya yang ada di sini untuk bisa hadir di acara press conference Miss Mega Bintang Indonesia 2024. Ini merupakan langkah awal karena pada tanggal 3 Mei mendatang, kita akan mulai dengan kompetisi Miss Mega Bintang Indonesia. Tahun ini saya punya 50 finalis yang saya dapatkan dari 15 daerah di Indonesia, di mana saya juga punya 13 regional director yang tersebar di seluruh Indonesia. Jadi serangkaian ajang Miss Mega Bintang Indonesia nanti akan merebutkan makota untuk bisa berangkat ke ajang internasional. Jadi sampai hari ini saya punya 5 ajang internasional yang akan Queen saya ikuti. Jadi yang di sebelah kiri kanan ini adalah Queen saya yang sudah berlomba di tahun kemarin dan Alhamdulillah semuanya mendapatkan penghargaan internasional. Jadi saya berharap tahun ini saya juga punya keberuntungan yang sama dari tahun yang lalu. Nah di tengah-tengah teman-teman media semuanya ini ada makota baru dari Miss Mega Bintang Indonesia. Nama makotanya adalah Gaya Tree. Gaya Tree ini sendiri terinspirasi dari burung funiks atau dari motif saung galing. Jadi saya ini memang punya mimpi untuk bisa terbang ke tempat yang lebih tinggi, ke tempat yang lebih jauh. Jadi filosofi inilah yang saya jadikan sebagai acuan untuk bisa lebih berprestasi di tingkat internasional. Makota sebelumnya adalah Golden Wisdom yang dipakai oleh Ritasha Woodgrave dan akan berhenti sampai Ritasha Woodgrave dan makota ini akan meneruskan ke pemenang Miss Mega Bintang Indonesia itu sendiri. Miss Mega Bintang Indonesia nanti akan digelar tanggal 17, akan digelar 19 Mei 2024. Dan saya juga mengandeng Raffi Ahmad dengan jajan rancenya. Jadi akan dibuat di Istora Senayan. Jadi ada jajan rancenya, nanti saya juga bikin ada namanya Queen Market. Queen Market itu adalah satu tempat di mana bisa dijual skincare, kosmetik, fashion. Jadi saya mengangkat teman-teman UMKM untuk bisa bareng-bareng bersama saya di Queen Market itu sendiri. Jadi akan ada 60 tenen yang berpartisipasi dari tanggal 18 sampai tanggal 19. Jadi ini sebenarnya bukan berlian tapi ini Stimulated Diamond. Ini dirancang oleh Mr. George dari Venezuela. Dia ini memang orang terbaik pembuat makota. Jadi bisa dibilang ajang-ajang internasional itu makotanya itu rancangannya dari Mr. George itu sendiri. Jadi nanti akan saya memesan ada 5 makota. 1 makota utama untuk pemenang dan 5 makota untuk renang-renang. Harganya, aku gak usah bilang harganya berapa tapi yang jelas ini berharga. Lebih berharga dari hanya sekedar angka ya tapi ini punya nilai yang sangat besar. Karena nantinya di saat anak-anak saya berkompetisi di tingkat internasional mereka akan menggunakan makota ini. Apa? Oh gak sampai miliaran. Gak sampai miliaran. Jadi ini desainnya secara virtual. Jadi kebetulan George-nya di Venezuela, saya-nya di Indonesia. Jadi kita bekerjanya pakai social media, pakai WhatsApp. Kita desain-desain-desain. Dan akhirnya kemarin makotanya bisa sampai di Indonesia. Filosofinya ini dari motif saung galing ya. Jadi ini mengambilkan sebuah kekuatan, keberuntungan. Dan Gayatri sendiri ini, Gayatri adalah seorang promesuri dari zaman Majapahit. Jadi kalau gak salah dari ceritanya, dia satu-satunya istri raja yang bisa menjadi turunan. Jadi kurang lebihnya seperti itu. Jadi saya sengaja kasih nama ini, nama yang sangat Indonesia dan berfilosofi baik. Jadi siapapun wanita yang nantinya beruntung bisa menggunakan makota ini, ya dia yang nanti memilihkan dan salah satu-satunya. Berapa perpaduan warnanya ini memang saya campurin? Antara warna lavender sama warna kuningnya. Jadi ini batunya itu, kalau kuningnya itu citrin. Kalau batunya itu, aku lupa nih nama batunya apa gitu. Tapi yang jelas ini batu beneran. Kalau batunya batu beneran. Berapa nilasnya kaya lebih sebutnya? Buat saya iya, karena saya memang punya cita-cita untuk go internasional. Jadi lewat anak-anak saya, semua pemenang Miss Mega Bintang Indonesia tahun lalu, yang mereka dikirimkan internasional dan semuanya mendapatkan tempat. Semuanya mendapatkan posisi. Jadi, dan Alhamdulillahnya, karena memang dari ajang beauty pageant ini, saya bisa dikenal di Amerika, di Asia, di Eropa. Jadi memang ajang beauty pageant ini bisa memperkenalkan dunia menjadi lebih luas lain. Jadi, kalau berarti sih nggak terlalu berat ya. Karena kalau terlalu berat, nantinya makinnya juga pusing ya. Apalagi mereka menggunakannya berjam-jam. Mungkin kurang lebih sekitar 2 kilo ya nih. 1,5 kilo. Wow, saya selalu yakin ya, karena uniknya adalah ajang Miss Mega Bintang ini nggak ada diwan curi. Jadi, saya yang memilih langsung siapa yang akan keluar jadi pemenangnya. Dan Alhamdulillah ini terbukti tahun lalu, yang saya pilih, semuanya menang. Nah, ini, Valery siapa di sini pertama? Jadi, Valery Asriel ini angkatan yang terakhir nih di grup ini. Besok, Valery akan berangkat ke ajang Miss Eco International. Jadi, yang lain kakak-kakaknya udah pake mahkota, tinggal Valery. Jadi, Valery besok mau menjemput mahkotanya di Egypt. Ya, di acara Miss Eco. Semuanya dekat, karena saya ini benar-benar menjaga mereka di apartemen. Di salah satu apartemen di BSD. Mereka ini dipisahkan dari orang tuanya. Saya training, saya didik. Dengan segala macam bentuk persiapan. Lalu, mereka berangkat ke tingkat internasional. Jadi, bonding-an mereka itu sangat luar biasa sekali. Ya, boleh. Tapi, kayak cantal di situ, Valery, masuk ke tingkat internasional. Aku setiri. Dia selalu bilang, ya, push your limit. Jadi, itu adalah hal yang bagus. Jadi, kompetisi kita itu kan di luar negeri ya. Jadi, bagaimana Indonesia itu sudah tidak dipandang sebelah mata lagi, tapi justru ditakuti oleh mesai-mesai kita di tingkat internasional. Ya, jadi, lisensi internasional itu yang meminta aku untuk mendapatkan lisensi mereka. Jadi, saya sekarang punya enam lisensi. Insya Allah, kalau dikasih kepercayaan, bisa bertambah banyak. Ada Miss Grand Internasional, ada Miss Echo, ada Miss Aura, ada World Top Model, ada Miss Elite, ada Miss Cosmo. Ini sepanjang, ya. Aku kok lagi marah-marah gimana? Ada yang bisa mempraktekan aku lagi marah-marah? Jadi, aku ini kan orangnya sangat spontan, ya. Jadi, dan aku tidak membatasi antara aku dengan mereka. Jadi, di saat mereka harus serius, mereka harus benar-benar serius. Serius dengan pengurangan berat badan, pelatihan bahasa Inggris, pelatihan catwalk, gitu. Jadi, mereka itu harus benar-benar serius, gitu. Karena target saya adalah crown, mangkota di tingkat internasional. Poses semuanya saya bawel, sepatu salah saja saya bawel, rambut salah saja saya bawel, make up salah saja saya bawel. Jadi, kalau setiap anak yang mau berangkat ke tingkat internasional, mereka itu ada lookbook. Mereka ada lookbook, nah, jadi setiap hari itu apa yang mereka pakai, kemana saja, itu semua ada di pantuannya di situ. Jadi, kalau misalnya ada yang tidak sesuai, oh, saya langsung akan telpon. Kurang ini, kurang ini, kurang ini. Ada yang berani enggak, impersonate? Satu aja. Coba, siapa pernah impersonate? Siapa? Ayo. Apa? Pernah diomelin. Jadi, pernah ada sebenarnya si Vanessa, ya. Ini Vanessa kemarin lagi kompetisi di Meksiko. Dia ada kedapatan video atau foto, dia pakai sendwal hotel. Ya, dia turun pakai sendwal hotel. Wuh, habis gue, wuh, pokoknya. Kan aku udah bilang, kalau turun dari keluar kamar itu jangan pakai sendwal hotel. Gimana, Nang? Tahu? Tahu? Ya, begitu. Lalu, saya agak sedap jatuh, ya. Tapi enggak apa-apa. Tujuan, harus perfect dan tutup. Karena kalau saya itu kan enggak mau menyampaikan lewat orang lain, ya. Ya, tolong bilangin dong, aku enggak mau. Jadi, aku ingin cepat langsung sampai sasarat. Jadi, mereka itu setelah mereka siap setiap hari, mereka harus update ke aku. Ini make up hari ini. Ini, ini kayak gini. Ini kayak gini. Dan mereka harus mengupdate terus. Karena kita itu pakai strategi, ya. Kita pakai strategi. Gimana caranya? Siapa nih, kira-kira lawan terberat? Siapa yang ingin? Siapa yang ingin? Siapa yang ingin? Enggak ada. Saya, semua saya terjun langsung. Karena bisa dibilang mereka yang berangkat ke negara latin. Tiketnya juga ratusan juta. Belum persiapannya. Jadi, buat penyelenggaraan ajang beauty pageant ini bukan sesuatu yang murah. Bukan sesuatu yang iseng-iseng. Bukan ajang coba-coba. Tapi mereka yang sudah berniat untuk masuk ke dalam kompetisi misi dan hutang. Memang sudah siap kasarnya. Sudah siap berdarah-darah untuk mendapatkan makuatan tersebut. Setiap tahun, setiap tahun tekanannya selalu sama, ya. Jadi, karena kompetisinya kan diadakan setiap tahun. Lombanya itu setiap tahun. Jadi, ya setiap tahun harus dapat regenerasi baru, regenerasi baru. Bentar ya. Mbak Medi. Mbak Medi. Mbak Medi Pesih. Kamu yang di depan nih, yang dilenakan. Jadi, gimana? Dari hotel. Dari hotel. Nah, di sampah sini. Ya, jadi makota ini yang Ritasha pakai. Ini awalnya dipunyai sama si Andina Juli. Nah, ini namanya Andina Juli. Dia ini adalah gadis dari Muara Enin. Benar-benar dari kampung. Orang tuanya ini cerita enak. Coba. Coba. Tadi, Karen. Tadi, Karen. Walaupun ikut di kaiban itu pas masih jaman-jaman COVID-19. Ya, kan. Masih berada di komunitas. Dan dipilih langsung oleh kaiban itu suatu hal yang salah tuan biasa juga untuk aku. Ya, suatu kayak kajaiban lah bisa dibilang. Seorang ipan gunawan memilih anak kamu. Bisa go internasional di kaiban internasional. Karena satu waktu itu aku juga mau percaya diri dengan diri aku sebenarnya. Ya, karena kan kebanyakan di music page di Indonesia itu pasti melihat background anak-anak dari mana. Terus juga pendidikannya apa. Sedangkan aku pada saat waktu itu belum mempunyai itu. Dan satu hal yang bikin menyentuh aku adalah kaiban itu sangat-sangat percaya bahwa aku punya potensi. Dan itu yang menurut aku nggak dipunyai itu. Nah, nasional director lainnya. Karena kaiban itu bisa melihat sesuatu yang tidak bisa dilihat orang lain. Jadi pada saat waktu itu aku berada sama dengan kaiban. Aku bisa berkompetisi di internasional. Dan pada saat itu Andina memang mentok untuk kuliah. Jadi akhirnya kita mendapatkan BSS2 ya. Jadi sampai hari ini Andina masih bersekolah di BMI. Di Global Mandiri di Palembang. Jadi sekarang Andina juga udah jadi penyanyi, udah punya beberapa single. Jadi memang di Miss Mega Bintang ini tujuan aku adalah nantinya mereka akan menjadi seorang entertainer. Bisa menjadi pemain film, bisa menjadi presenter, bisa menjadi apapun. Jadi sekarang ini mereka semuanya lagi aku kelas private acting. Ya, jadi doakan dalam tahun ini film yang dibintangi, anak-anak Miss Mega Bintang akan segera liris. Aku lagi mau bikin film horror. Halo. Itu kan satu yang dikisir. Ya, aku tuh orangnya sangat gampang tersentuh ya. Aku kalau ngeliat perjuangan Andina, aku ngeliat perjuangan dari Tasya. Bawaannya kayak pengen nangis aja gitu. Setiap anak tuh. Setiap anak tuh ada nyebelin-nyebelinnya, ada sedih-sedihnya, ada haru-harunya gitu kan. Jadi aku tuh gampang terharu gitu. Karena setiap anak pasti minta doanya tuh macam-macam. Kak, doain ya. Besok lagi mau ini, lagi mau ini, lagi ini. Jadi kita tahu gitu. Kita tahu capeknya, kita tahu senengnya. Jadi capek kita tanggung sama-sama. Sedih kita tanggung sama-sama. Ya kan. Seneng juga kita euforia sama-sama. Ya kalau melahirkan, kan saya nggak selamanya ada di depannya gitu kan. Ada kalahnya saya mau ada di belakang aja gitu kan. Kayak kemarin kan mau stop di televisi tapi masih diminta. Jadi ya sudah gitu kan. Jadi aku merasa lagi. Oke? Saya lah alhamdulillah nggak melahirkan. Ya kalau dibilang beban yang berat pasti ya. Karena mereka harus sisah dari orang tuanya. Jadi saya pertama, saya tidak membolehkan mereka untuk bertemu dengan orang yang saya tidak kenal. Yang kedua, mereka tidak boleh keluar dengan transportasi hukum. Kecuali naik mobil kantor. Mereka mau pergi kemana, mau pulang jam berapa, itu mereka harus update ke saya. Karena mereka dititipkan oleh orang tuanya tinggal bersama saya gitu. Jadi saya punya tanggung jawab untuk menjaga mereka di setiap harinya. Tapi dalam beberapa hari ini mereka sudah harus berpisah. Karena akan masuk ke nomor asa selanjutnya. Jadi saya cuma berpesan semoga kalian bisa menjalankan kehidupan sesungguhnya ini setelah Taigun nggak ada di sebelah kalian lebih intense gitu ya. Jadi momen di mana kalian mau menjadi pemain film, mau jadi penyanyi, mau jadi apapun. Itu events on bagaimana kalian serius dengan bakat yang kalian miliki. Oke? Terima kasih teman-teman. Ini adalah ini Nur Faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Terima kasih telah menonton.